Di sini saya mau sharing, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka bekerja dengan ketekunan. Dengan ketekunan, dengan tekun. Jadi bukan cuma biasa saja, tapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Saya minta kita buka di kolose 3, ayat 23. Saya minta satu orang baca bagi kita semua. Amin. Ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi motivasi saya dalam bekerja. Di sini dikatakan bahwa, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Tuhan bilang begini? Kenapa Tuhan bilang di kolose ini seperti itu? Yang pertama, supaya kita jangan kecewa dengan orang. Misalnya nih, kita bekerja di kantor nih. Kita bekerja, terus tiba-tiba kita sudah bekerja sungguh-sungguh nih. Sudah berikan yang semaksimal mungkin dari pekerjaan kita. Tiba-tiba atasan kita bilang, kok salah, kok begini-begini. Kita kecewa tidak? Kecewa kan? Nah, maksudnya Tuhan ajarkan kita di sini. Kita bekerja itu buat Tuhan. Sekalipun manusia memandang pekerjaan kita baik atau tidak baik, kalau kita kerjakan buat Tuhan, berarti yang kita senangkan itu adalah Tuhan. Dan ada banyak bonus yang Tuhan akan nyatakan atas kita, kalau kita mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan. Amen. Di sini, kenapa kita harus bekerja dengan ketekunan? Apa manfaat dari bekerja dalam ketekunan? Yang pertama saya mau bagikan tentang, yang pertama adalah menjadikan kita orang yang selalu produktif. Kalau kita bekerja dengan tekun, yang pertama kita dijadikan orang yang produktif. Produktif adalah menghasilkan ide. Menghasilkan ide dan kreativitas. Bagaimana caranya sih kita bisa bekerja dengan tekun, terus menghasilkan ide-ide yang kreatif? Dengan cara apa? Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan pemberi ide. Kalau kita tidak dekat dengan sumber pemberi ide, kita tidak akan pernah bisa kreatif dalam bekerja. Orang yang bertekun adalah orang yang punya ide kreatif. Ada juga orang yang bertekun, tapi idenya terbatas. Misalnya kita bekerja itu kita harus butuh ide. Saya raku sebarang orang yang kuliah, berwirausaha, itu pasti harus ada ide kreatif dalam dirinya dia. Saya waktu itu mulai bekerja, 2010. 2010 awal sudah mulai bekerja. Ketika di tengah pekerjaan saya, saya merasa jenuh nih. Bukan jenuh sih, bersyukur dengan berkat yang ada, cuman saya tidak bisa dengan standar gaji yang sekian. Ini cukup buat saya. Bukan cukup, tapi saya tidak mau dengan standar yang begini. Harus ada progres, harus ada peningkatan. Kan tidak mungkin tuh. Kita langsung meningkat, oh saya tidak mau gaji sekian, harus ditambahkan. Terus bos ditambahkan, tidak mungkin. Saya kan seorang PNS, kan tidak mungkin kan. Jadi, saya sempat berpikir, Tuhan, saya pengen punya usaha yang lain. Ini kesaksian saya. Saya pengen punya usaha yang lain, di luar dari pekerjaan saya yang utama. Terus, ada sih beberapa orang, kau ini, terlalu ambisius. Kau ini, terlalu begini-begini. Saya bilang, bukan ambisius. Keinginan itu, ada di dirinya saya. Saya pengen, jadi orang tuh, bukan cuma fokusnya satu. Harus ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, supaya saya tuh merasa bahwa, saya tuh hidup kayak begitu. Saya orangnya kayak begitu. Dan tiba-tiba, saya berdoa sama Tuhan, saya puasa, kira-kira usaha apa. Saya mulai cari-cari, apa, searching di Google, begini-begini, kayaknya tidak ada yang nyambung waktu itu. Tiba-tiba, waktu itu kami kan, pelayanan di Yudgebimataway. Waktu itu, ada satu tim dari Surabaya, atau Jakarta, Surabaya atau Jakarta, waktu itu ya. Mereka buat KKR besar, di lapangan Matawai. Terus, kebetulan saya pelayanan di situ, jadi singer. Selesai pelayanan, mereka mau sebelum kembali ke Jakarta, Pak Pendeta Andreas, manggil mereka ke depan, kan dikasih cenderamata, tenun sumba. Terus, kalau tidak salah, ada satu kakak pemusik itu, yang tadi pemain keyboard, kalau tidak salah, dia memang tidak ikut serta, maju ke depan. Hanya beberapa mbak Tuhan, waktu itu yang diberikan, dan termasuk dia tidak dapat. Tapi saya memang dekat dengan orang ini, kan orang ini baik. Dia baik dan menjadi motivasi buat saya dan teman-teman youth lainnya, saya lupa namanya siapa. Setelah itu, pas BBM waktu itu ya, masih cahit pakai BBM, belum ada WA. Ini, saya bilang, itu tenun sumba ya? Iya, itu tenun sumba, kayak yang Bapak Pendeta Andreas kasih, itu namanya tenun sumba. Ya bagus ya, unik begini, segala macam. Terus, tiba-tiba, cuma tanya itu saja. Ada derongan di hati saya untuk memberi, waktu itu. Saya bilang memberi, Tuhan suruh saya kasih tenun sumba, cenderamata tenun sumba ke dia. Lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ini tidak ada, apa ya, saya ini tidak ada tenun sumba. Namanya kan saya masih bergantung sama Mama, kalau Mama memang ada, kalau saya pribadi memang tidak ada. Kalau saya harus beli, saya kan tidak tahu harganya berapa. Tiba-tiba saya bilang ke Mama, Mama ada tenun sumba yang biasa saja, yang biasa kita kasih cenderamata. Mama bilang ada, hanya saya minta ke Mama, dan saya kasih ke dia. Aduh, dia punya bersyukur lagi, bersyukur yang luar biasa, bersyukur berterima kasih ke saya, dan ketika saya kasih, selesai, saya pelong gitu loh, ketika Tuhan suruh saya tabur, kasih ke dia, dan saya kasih, saya pelong, saya senang sekali. Makanya lebih berbahagia orang yang memberi, daripada menerima, itu kayak begitu sudah. Saya sangat bersuka cita sekali, dan tiba-tiba, saat itu, sekitar satu bulan, belum sampai satu bulan, Tuhan langsung kasih ide itu ke saya, jualan tenun sumba. Tuhan, ketika Tuhan bilang ke saya, jualan tenun sumba, saya sempat kaget, waduh, modalnya, ketika Tuhan kasih ide itu ke saya, saya bersyukur, saya senang, saya girang sekali, cuman, duitnya di mana, modalnya di mana, tapi memang ada ketekunan, ada keuletan di hatinya saya, bahwa, saya harus bisa, walaupun saya tidak punya uang, memang uang ada sih, tapi kan modal besar itu kan, tenun sumba itu kan mahal, terus jualannya kan kita harus belajar, dari harga 500 ribu nih, kita jual di pasaran itu bagaimana, terus cara jualnya bagaimana, kan tidak mungkin saat itu kan, tidak ada jualan online ke Facebook ini, kan masih langka kan, zaman dulu, oh tuh tahun 2011, 11-12 ya, kurang lebih, nah, waktu itu, tapi saya punya apa ya, hati yang bertekun Tuhan, saya harus bisa, dan setelah itu, Tuhan kasih ide itu begini, handphone saya, foto ke tenun orang, ini tenun orang loh ya, saya pergi ke rumah-rumah orang waktu itu, saya pergi ke rumah-rumah orang, dikala itu saya foto-foto tenun mereka, tanya harga ukuran segala macam, terus saya mulailah, belajar-belajar buat, blog waktu itu ya, seperti website waktu itu, tapi kan blog waktu itu kan, tidak semua orang tahu kan, blog kalau tidak salah ya, terus, Tuhan suruh saya buat Facebook, Facebook yang khusus buat jualan tenun sumba, lalu saya buat Facebook, ketika saya buat Facebook, saya mulai upload tenun sumba dan harganya, dan puji Tuhan, ada satu orang, ibu, dia beli ke saya, itu pertama kali loh, orang beli tenun sumba di saya, saya langsung menangis ya Tuhan, luar biasa, ide yang Tuhan kasih itu luar biasa, dimulai dengan hal tabur yang kecil aja, belajar taat aja yang Tuhan suruh, Tuhan suruh saya, kamu kasih dia tenun sumba, saya bilang, Tuhan saya tidak ada, memang ketika Tuhan suruh itu, satu hal itu memang aneh, yang kita tidak punya, tapi Tuhan suruh tabur, kan lucu kan, tapi itulah, kalau kita belajar taat apa yang Tuhan mau, kita akan belajar untuk menabur, ketika Tuhan kasih ide itu, dan saya mulai, ada seorang ibu yang beli tenun saya, ya saya mulai jualan, ketika jualan pertama kali, saya mendapatkan omset, dari penjualan perdana saya, saya bersyukur, saya belajar berpuluhan, dan hati yang sangat-sangat bersyukur, dan puji Tuhan, yang Tuhan kembangkan itu, Tuhan kasih ide-ide yang semakin besar, semakin luas lagi, bahkan di tengah persaingan, yang semakin padat saat ini, Tuhan masih kasih ide-ide itu, jadi ide itu tidak akan pernah habis, makanya saya mau katakan, yang pertama tadi, bahwa, kenapa kita harus bekerja dalam ketekunan, yaitu yang menjadikan kita, orang yang produktif, menghasilkan ide, dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, seperti kolosik 3-2-3 bilang apa tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segena pahat, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia, dan seiring berjalannya waktu, Tuhan ajar saya untuk menabur, Tuhan ajar saya untuk menabur, kalau kamu punya berkat, jangan disimpan buat dirimu, berbagilah buat orang-orang yang tidak punya, terutama dukung pekerjaan Tuhan, waktu itu memang, saya sangat, selain pelayanan di Yud, setiap hari minggu, saya selalu pelayanan ke, ke Kecamatan Rindia, di Desa Ika Tapu, waktu itu saya pelayanan di sana, saya punya pujian di sana, memang jemaatnya masih sangat sedikit sekali, belum ada gereja, terus ibadahnya masih di rumah jemaat, jadi saya sering pelayanan di situ, dan Tuhan ajar saya untuk menabur, tabur, kalau saya suruh kau tabur, belajar untuk taat, walaupun ketika Tuhan suruh tabur, saya posisinya tidak ada nih, Tuhan suruh tabur ini, dari mana saya dapat, dalam jumlah yang sekian saja, saya tidak ada, tapi ketika saya melawan, saya pernah loh, Tuhan suruh saya tabur waktu itu, tapi saya masih hitung-hitungan dengan Tuhan, akhirnya Tuhan tegur saya, jadi ketika Tuhan tabur, ketika Tuhan suruh kita tabur, belajar untuk menabur, sekalipun itu berat buat kita, tapi kalau Tuhan suruh, belajar taat, sampai pada akhirnya kita akan lihat, betapa dasetnya Tuhan atas kehidupan kita, jadi ketika saya diberkati dalam usaha saya, sampai detik ini, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya, bahwa belajar menabur, belajar menabur, jadi dalam keadaan saya tidak enak sekalipun, Tuhan selalu ingatkan bahwa menabur, jadi menabur di sini bukan cuma kita menabur dalam segi uang ya, berkat finansial, memang itu penting, tapi hati kita, waktu kita bagi Tuhan, itu yang Tuhan mau lihat, kalau mungkin kita orang kaya, bisa saja kan, oh gereja itu lagi butuh ini, oh ada uang tuh, langsung kasih, mungkin itu mudah, tapi Tuhan mau mengajari kita adalah, menabur dari hal-hal yang susah untuk kita bagikan, contoh kalau kita orang yang sibuk nih, tiba-tiba ada pelayanan di situ, kita harus pergi, loh bagaimana saya bisa pelayanan ke situ, sedangkan waktu saya mepet, waktu saya padat, saya harus kerjakan ini, kerjakan itu, tetapi kalau kita sampai bisa meluangkan waktu kita untuk pelayanan, itu namanya taburan terbaik di depan Tuhan, pengorbanan terbaiknya kita buat Tuhan, seperti itu, jadi yang berikutnya, mencapai tujuan, harapan dan visi misi kita, kenapa kita harus bekerja, dengan ketekunan, yang kedua, yang mencapai tujuan, harapan dan visi misi kita, nah kita bekerja ini kan pasti punya visi misi kan, kayak kanatan bilang bahwa, saya harus bekerja, saya harus punya rumah, saya harus punya orang kaya, nah itu visi misi kita kan, setelah kita kan harus punya visi misi, saya waktu itu, ketika saya membangun usaha saya, waktu kami bangun rumah, bersama suami, almarhum suami saya, waktu itu suami saya bilang, lantai satu saja, silahkan saya minta lantai dua, kenapa saya minta lantai dua, karena saya orangnya sedikit introvert, maksudnya, ada waktunya saya ngobrol dengan orang banyak, ada waktunya saya pengen menyendiri, dan tidak suka dengan ribut, jadi kenapa saya minta lantai dua, jadi kamar lantai dua itu, supaya saya itu bisa teduh, bisa berdoa, bisa teduh, tidak dengar anak-anak yang ribut, atau keluarga yang datang banyak, setelah saya ngobrol dengan mereka, saya harus sendiri di kamar untuk berdoa, nah, pasti budgetnya lebih besar kan, saya bilang ke suami saya, kita bekerja, kita tabung, kita usahain itu, untuk bangun rumah, percaya saja, secara kekuatan kita, kita tidak akan sanggup, usia yang masih sangat muda, tidak mungkin dong, sangat-sangat tidak mungkin, tapi kita punya Tuhan, saya cuma bilang kita punya Tuhan, kalau kita punya Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi, waktu itu, kami waktu itu, tabungannya cuma 40 jutaan, terus kami minta gambar, dari ada omnya, almarhum suami saya, di Bali, dia kasih gambar, terus, budget untuk pembangunan rumah itu, wah luar biasa sekali, kayak yang mau kerja berapa tahun pun, Tuhan tidak akan mungkin bisa, tidak akan pernah mungkin bisa, bisa dapat budget itu, suami saya bilang, eh terusaha sudah, kok tolong menghayal, suami saya, orangnya kan gampang, kalau suami saya orangnya, waktu itu ya, waktu sebelum dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, orangnya tuh, budget misalnya sekarang, budget membongan rumah itu 100 juta ya, 100 juta ada dulu, baru kita bangun rumah, jangan menghayal, uang cuma 40-an, bisa bangun rumah sampai finishing itu, dua lantai, tidak mungkin, saya bilang ke dia, jangan ukur dirimu, kalau kau, kita, tidak akan pernah mampu, sekalipun kita punya uang 1M, sekalipun, kita tidak akan pernah sanggup, bangun rumah lantai 2, kalau Tuhan tidak berkendak, bukan masalah kamu punya uang, atau kamu tidak punya uang, masalah, kendak Tuhan, masalah kedolatan Tuhan, Tuhan ini penentunya, Tuhan bilang, bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat, apa-apa, mau kita kaya miskin, kalau Tuhan tidak berkendak, tidak akan terjadi, jadi setelah itu saya berdoa, dengan tabungan waktu itu 40 jutaan, saya sama suami nekat, kita mulai bangun fondasi, waktu itu memang kami setelah beli tanah itu, kami nyicilnya dua kali, kita sudah menikah, terus beberapa bulan kemudian, kami nyicil tanah itu dua kali, bulan ini sama bulan depan, setelah itu kita mulai ada berkat lagi, bangun-bangun ke pagar keliling, setelah itu lagi, ada nih, budget 40 juta, fondasinya saja, jauh dari 40 juta, cuma fondasi loh ya, jauh dari 40 juta, tapi saya bilang ke suami saya, tenang, kita punya Tuhan, tenang, jalan saja, saya bilang, nah setelah kita bangun fondasi, uangnya habis, uangnya habis, saya masuk ke kamar, dan saya berdoa sendiri, dikontrakan lama kami, Tuhan, uangnya habis, tapi saya percaya loh Tuhan, saya percaya loh, saya punya Tuhan, Tuhan pasti limpahkan, begitu saja, dan Tuhan kerjakan itu, tiba-tiba ada saja berkat Tuhan, dan sampai pada akhirnya, kami mulai bangun pelan-pelan-pelan, sampai selesai, dan orang-orang bilang, kamu bangun begini nih, serasa tidak sampai finishing deh, paling kamu bangun nanti, sudah selesai ini, nanti beberapa tahun lagi, baru kamu bangun, kenapa? karena kalau pikir orang Sumba, minta maaf ya, orang Sumba kan katanya, katanya teman kami ini, orang Sumba kan berpikir bahwa, biasanya kita kan pelan-pelan nih, kalau rumah belum plaster kan, biasanya kita kasih tinggal, sampai pada tahun-tahun, baru selesai, katanya, kata orang itu, tapi saya sama suami, jangan hidupkan omongan orang, kita kembali ke Tuhan kita, kita punya Tuhan yang dahsyat, dan puji Tuhan teman-teman, ada banyak karya yang Tuhan nyatakan, atas kehidupan saya, dan suami saya, saya bilang, kita bekerja buat apa? buat bangun rumah kan? berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti campur tangan, setelah itu puji Tuhan, ketika rumah ini sudah teguh berdiri, teguh berdiri, sudah selesai, dan saya mulai lihat, wah, dari budget yang besar sekali, dikasih oleh seorang arsitek, puji Tuhan, kami bisa membangun rumah itu, tanpa bantuan keluarga, tanpa bantuan papa mama, cuma murni, doa tulus dari orang tua, saya bilang, ini dahsyatnya Tuhan kita, suami saya bilang, wah begitu doa profetik ya, sama suami kan jujur saja, dia kan dari keluarga, bukan keluarga, maunya dari gereja, terus dia masuk ke EGB, dia kaget dengan doa profetik, apa sih doa profetik itu? Iya, doa profetik itu kayak begini pak, doa profetik itu kita memperkatakan iman, terus, ya iman, kalau kita tidak ragu, ya akan terjadi, jadi saya ajarin dia, dan puji Tuhan, dia mulai paham dengan namanya doa profetik, jadi ketika itu, saya bangun jam 3 pagi, itu jam doa saya, kalau bangun jam doa pagi, dikontrakan lama kami, sering ada gangguan-gangguan mistik, kita kan kalau kita omong tentang setan, pasti bulu badan merinding kan, ini saya tidak omong tentang setan, tiba-tiba bulu badan saya merinding, dan itu mengganggu doa saya, tapi saya lawan terus, dan puji Tuhan, tiba-tiba suasana yang penuh setan, itu tiba-tiba langsung teduh kembali, dan saya bisa melanjutkan doa saya sampai pagi, jadi ketika kita menjadi orang-orang yang bekerja dengan ulet, kita akan menjadi orang-orang yang mencapai tujuan dan visi misi kita, saya tidak tahu teman-teman saat ini lagi bergumul apa, mungkin bergumul dengan sakit, bergumul dengan orang tua yang belum bertobat, atau bergumul dengan, saya nanti kuliahnya bagaimana, saya jodohnya bagaimana, saya mau bekerja di mana, usaha saya apa, kalau kita bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pergumulan dan pekerjaanmu, apapun yang kau gumuli saat ini, percaya dengan iman, Tuhan akan nyatakan hal yang besar atas hidupmu dalam nama Yesus, kalau Tuhan pernah tolong saya, dan tolong beberapa orang di antara kita, Tuhan masih Tuhan yang sama, akan terus menolong kita, amin? Saya minta kita baca di Roma 8, ayat 28, Roma 8, ayat 28, saya minta satu orang bacakan, Roma 8, ayat 28, amin, kalau firman Tuhan ini, teman-teman, saya sudah hafal, hafal ini, waktu kurang lebih, waktu saya masih sekolah, SMA mungkin, kurang lebih ya, ini menjadi firman Tuhan hafalan saya, jadi saya tidak perlu buka Alkitab lagi, kan sudah hafal luar kepala, dan firman Tuhan ini, saya terus perkatakan, 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 dan itu menjadi sumber kekuatan saya, di sini Tuhan bilang apa, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang, mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah, nah, bagaimana Tuhan bisa bekerja atas kehidupan kita, untuk mencapai visi misi kita, kalau kita tidak diam di dalam pokok anggur itu, tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak punya hubungan, tidak punya kehidupan doa yang lebih dengan Tuhan, jadi Tuhan akan bekerja pada hal-hal yang luar biasa, yang tidak kita ketahui, contoh ini, kita bergumul jodoh, anak muda ya, contoh ini kita bergumul jodoh, kita berdoa Tuhan, saya punya jodoh, Tuhan dimana Tuhan, saya tidak mau pacaran main-main, saya capek, pacaran putus-pacaran putus, hanya buat saya jatuh dalam dosa, saya mau pacaran sekali untuk menikah, tunjukkan dong Tuhan jodohku, nah, tugasmu adalah berdoa, Tuhan yang akan bekerja, untuk mendatangkan kebaikan, bagi kau yang suka, berdoa, itu maksudnya Tuhan, ini janji Tuhan loh, Roma 8.28 janji Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi saya, atau bagi kita, yang suka berdoa, yang mengasihi Tuhan, akan dinyatakan, teman-teman tahu, nanti ada waktunya, saya akan, kalau saya diberi kesempatan lagi oleh, keanatan, saya mau sharing tentang pacaran, tapi nanti ya, jadi, kalau kita bergumul, bergumul dengan pasangan hidup, atau apapun, atau kesehatan kita, ataupun pekerjaan kita, keluarga kita, kita percaya bahwa, Tuhan sedang bekerja, jangan berpikir bahwa, ih, belum dapat ini jawaban, doa, lama sekali bertahun-tahun, ini belum begini-begini, jangan, waktu Tuhan adalah yang terbaik, sama kayak saya, suami saya masih mendua hati waktu itu, antara gerejanya yang pertama, dan gereja kita di sini, dia masih bimbang, dia masih perasaan, ada yang keluarganya, dan lain sebagainya, saya bilang ke dia, kau bertumbuh di sini, saya bilang, oh sayang Tuhan, kau temukan Tuhan di sini, tetapkan itu, dan itu butuh waktu yang panjang, untuk bisa komitmen penuh di sini, memang betul, dia di sini sepenuhnya, tapi hatinya masih kesana sih, karena perasaan ada yang keluarganya, tapi puji Tuhan, jawaban doa saya, dijawab Tuhan, indah, tepat, pada waktunya, itulah, harumah 8, 28, kita tahu sekarang, bahwa Allah tertubah kerja dalam segala sesuatu, untuk mendatang kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia, itu bagi mereka yang terpanggil, dan rencana Allah, bahkan suami saya pernah bilang ke Bapak Gembala, Bapak Gembala, saya mau sekolah pendeta, saya tidak pernah tahu, dia omong begitu ke Bapak Gembala, dia tidak pernah ngomong ke saya, lihat dasyatnya Tuhan, dimulai ada orang-orang yang suka berdoa, memang suami saya, bukan suami yang, apa ya, yang rokok, minum mabok, permisi selingkuh, atau apa, bukan, dia orang yang sangat prinsip, cuma itu dia, soal gerejanya itu, tapi puji Tuhan, dia bertumbuh di sini, dia melayani di sini, itu menjadi keseksian yang luar biasa, kesukaan yang luar biasa, Tuhan itu selalu jawab doa saya itu, satu persatu dijawab, dengan kesebaran saya menunggu-nunggu, sampai pada akhirnya Tuhan jawab doa saya, itulah, yang saya mau sharekan di sini, bahwa, kalau kita bekerja dengan tekun, dan tahu kita bekerja itu untuk apa, dan kita doakan dengan iman, Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kita, amin, kita buka lagi di Efesus 3, ayat yang ke-20, Efesus 3, ayat yang ke-20, saya minta, atau orang doakan, eh, bacakan untuk kita, wow, haleluya, bagi dia lah, yang dapat melakukan jauh lebih besar, daripada yang kita pikirkan, atau doakan, seperti dari, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja, di dalam kita, kuasa apa itu, kuasa Tuhan, kuasa doamu, lebih besar, kalau kita imani kebenaran ini, percaya, itu akan dinyatakan atas kehidupanmu, jangan pernah berpikir, kapan ya doa saya dijawab, kapan ya doa saya dijawab, kapan ya doa saya dijawab, nantikanlah Tuhan, Tuhan sudah berfirman, nantikan Tuhan, sampai pada harinya, kau akan takjub dengan pekerjaan Tuhan, saya juga bergumuli dengan papa saya, jadi suami saya dan papa saya, sama-sama saya gumuli, kalau papa saya dulu juga, mirip-mirip dengan papa saya, papa saya itu mirip dengan suami saya, kalau papa saya, dia itu di tiga hukum, suami saya di satu hukum, sama-sama hukum, sama-sama orang yang suka hukum, kalau papa saya dulu, pengen jadi hakim, tiba-tiba tidak jadi, suami saya juga ke sana, pengen jadi hakim, karena saya tidak mau, dia tidak hakim, Jadi dia tetap jadi pengacara. Suami saya judul kayak begitu. Mendua dia. Antara gereja yang lama dan gereja yang baru. Gereja dia masuk ke GGB itu juga karena saya. Saya yang mendorong bapak saya untuk ke GGB. Sampai pada akhirnya memang bapak saya itu orang yang sangat malas untuk ke gereja. Bukan karakternya jelek. Bapak saya itu karakternya sangat luar biasa. Tapi dia malas untuk gereja hari Minggu. Hari Minggu itu namanya orang kampung. Bapak saya di kampung itu hari Minggu saat dia ke kebun. Saat dia potong-potong kayu di dekat halaman rumah. Sempat ketika hari Minggu itu tangannya itu digigit sama tabuhan. Sampai bengkak. Nah itu bapak saya bilang. Hari Minggu bapak pekerja. Padahal Tuhan kasih hari ini begitu banyak. Hanya hari Minggu saja. Hanya berapa jam di gereja bapak tidak bisa. Dia diam. Dan saya berdoa terus bergumul untuk keselamatan orang tua saya. Dan puji Tuhan. Ketika saya tekun dengan doa saya. Tekun dengan pekerjaan saya. Pekerjaan apa nih? Pekerjaan untuk menginjili bapak saya. Jadi pekerjaan itu meluas ya. Bukan cuma bekerja di dunia sekuler. Kita cari duit. Bukan cuma itu. Bekerja itu luas. Bekerja dalam pelayanan. Bekerja di luar pelayanan. Itulah bekerja. Yang penting kita bekerja semuanya bagi hormat kemuliaan sama Tuhan. Ketika saya bawa bapak saya kepada Tuhan. Saya ajak bapak saya berdoa dan beritakan kebenaran. Puji Tuhan bapak saya memberi diri untuk kembali ke gereja. Untuk melayani Tuhan. Waktu itu bapak saya ini. Waktu itu ada KKR Ibu Lodona Osbron. Masih ingat? Mungkin pernah ada yang ikut ya? Waktu itu. Waktu itu saya masih kuliah kalau tidak salah. Tapi waktu itu bapak saya dari kampung. Ke Wengapu itu hanya ikut ke KKR Ibu Lodona Osbron. Dan dia waktu itu. Dia sampainya sore. Waktu itu saya kan penelitia. Waktu itu kan ada seminar di gereja. Dia dapatlah kaset film Tuhan Yesus dalam versi bahasa Sumba. Papa saya dapat kaset ini film Tuhan Yesus. Tapi bahasa Sumba. Bu isam, bu isam banget. Dia langsung malam itu. Dia nonton film-film Tuhan Yesus ini. Dan kita semua sudah mengantuk. Sudah pengen tidur. Papa kita mau tidur. Tapi cuma papa yang stay di depan TV. Mentuntaskan film Tuhan Yesus itu dalam versi bahasa Sumba. Mama saya bilang, tidur sudah. Itu kaset kan kasetnya kita. Untuk kita itu kaset. Biasanya bisa nonton. Papa bilang, tidak. Saya harus habiskan. Saya harus habiskan malam ini. Kita sudah tidur semua terlelap. Dan pagi. Dan waktu itu sekitar jam. Bapak saya tidur. Dan sekitar jam 4 pagi. Kalau tidak salah. Bapak saya kamar mandi. Dan tiba-tiba dia terjatuh di kamar mandi. Sempat struk. Dibawa ke rumah sakit. Dan siangnya dia dipanggil Tuhan. Waktu dia dipanggil Tuhan. Dia lagi semangat-semangat melayani. Kan di kampung kami kan ada pembangunan gereja battle Indonesia. Dan bapak saya turut bagian dalam berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Dia lagi semangat-semangatnya. Bawa auto pick up. Terus angkut air di drum. Waktu itu dibawa ke gereja untuk tukang. Bisa bangun gereja. Dia pagi itu terus yang dikerjakan. Sampai pada akhirnya Tuhan panggil pulang dia. Dan saya bersyukur. Bapak saya meninggal dalam Tuhan. Kita-kita ini adalah generasi yang dipakai Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya tidak tahu keselamatan jiwa-jiwa apa yang teman-teman lagi bergumulkan saat ini. Mungkin orang tuamu, sahabatmu, pacarmuka. Siapapun itu. Kita dipanggil untuk menyelamatkan jiwa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang-orang sekolah kita. Itulah yang saya bagikan sini adalah bekerja dalam ketekunan. Bekerja itu luas. Baik dunia pelayanan, dunia sekuler. Kita dipanggil untuk bekerja tekun. Bukan main-main. Terutama kita sebagai anak Tuhan. Harus jadi inspirasi. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Yang ketiga. Yang ketiga teman-teman. Kenapa kita harus bekerja dalam ketekunan? Yang ketiga itu menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu mendukung pekerjaan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, menjadi inspirasi. Nah, senang tidak kalau kita menjadi inspirasi? Menjadi garam terang buat orang lain? Senang tidak? Senang doang, bukan untuk menyembongkan ya. Tapi itulah, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, otomatis anak Tuhan akan menjadi inspirasi buat orang lain. Otomatis anak Tuhan akan menjadi berkat buat orang lain. Itu sudah otomatis. Karena Bapak kita adalah inspirasi kita. Jadi otomatis kita sebagai anak Tuhan, akan menjadi inspirasi buat orang lain di luar sana. Akan menjadi garam, akan menjadi teladan. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang teman-teman gumuli. Tapi percayalah, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dasyat. Jangan pernah ukur Tuhan dengan keterbatasan akal budi kita. Jangan. Jangan pernah ukur Tuhan. Jangan pernah bilang, saya ini jelek, saya ini bukan keluarga yang terpandang, saya ini bekerja, gaji saya cuma sekian, terus usaha saya maju-mundur, maju-mundur. Jangan. Mari jadi anak-anak muda yang punya kreativitas yang baik. Saya senang loh, lihat anak muda yang selain punya, apa ya, mereka pelayanan pasti ya. Terus mereka masih di sekolah, atau masih di bangku kuliah, atau sudah punya kerja, tapi punya usaha di luar itu. Itu hebat. Bukan berarti yang punya usaha tidak hebat, bukan. Semua hebat, semua kita dipanggil beda-beda. Maksud saya adalah, kita belajar jadi anak Tuhan itu yang kreatif. Kreatif. Seperti itu. Jadi, harus punya, apa ya, harus punya visi misi, harus punya tujuan, seperti yang saya bilang bahwa yang kedua itu, mencapai tujuan, harapan, dan visi misi kita. Jadi kita harus punya goal ke depan. Saya ini kuliah untuk jadi apa? Saya ini bekerja jadi apa? Saya punya usaha. Saya harus begini, saya harus begini, seperti kanatan pernah saksikan. Saya harus jadi ini. Harus perkatakan itu. Harus mencapai itu. Langsung berpikir, kenapa si A bisa? Kenapa si A tidak bisa? Bagus itu kalau kata-kata begitu. Tapi bukan berarti kita sirik dengan si A. Si A, iiii, macam hebat. Apa dia? Bukan ya. Kita termotivasi dari dia. Diam-diam kita teladani dia. Maksud kayak begitu. Tapi pada di kehidupan kita sehari-hari, seringkali saya lihat ya, kalau lihat orang lain hebat, di belakang, bukan di sini, salah satu di sini tidak ada, tidak ada sama sakit semua anak Tuhan. Di luar maksudnya yang saya temui di kehidupan saya, mulai menjelekan, mulai menjatuhkan, mulai membuat fitnah, supaya orang ini jatuh. Waduh, jahat tidak orang kayak begitu. Jahat ya teman-teman, saya percaya kita bukan orang seperti itu, tapi ketika kita melihat si A atau teman-teman kita kehidupannya baik, dia menjadi orang yang hebat, kita belajar untuk termotivasi dari dia. Meneladani dia, Tuhan saya mau kayak dia. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Saya pasti bisa, saya punya Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan hal yang besar atas kehidupan kita. Saya minta kita buka ayat yang terakhir, Matthew 6, ayat 33. Saya minta seorang minta tolong bacakan. Amin, haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.